dibuka jeglek itu adalah sosok pocong tadi cuman waktu itu begitu dibuka posisi pocongnya tuh ngebelakangin mbak Dewi ngadepnya kesana mbak Dewi lagi-lagi entah energinya tuh kesedot kemana bener-bener rasanya lemes nyampe mbak Dewi tuh duduk begini itu ngeliatin sosok pocong tadi ya begini cuman anggut-anggut-anggut gitu doang terus slep kali ini ada satu cerita datang dari mbak Dewi di Jakarta mbak Dewi yang mengisahkan tentang suatu kejadian di tahun 2015 dimana waktu itu mbak Dewi dan sekeluarga menempati sebuah rumah yang memang udah dikontrak cukup lama waktu itu sekitar 9 tahun lamanya dan di tahun ke-9 itu terjadi sesuatu yang aneh sesuatu yang menurut mbak Dewi tuh bener-bener horror bener-bener seram dan ya inilah yang akan nanti diceritakan dalam kisah kali ini sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super tanks ke Lapa Koror terima kasih banyak semuanya semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya amin baik kita lanjut cerita mbak Dewi dari Jakarta Timur ya jadi mbak Dewi dari kecil memang sempat tinggal di luar negeri tempatnya di Kanada kemudian balik ke Jakarta dan oh ya mbak Dewi balik ke Jakarta itu di usia SMA masuk SMA kelas 1 itu balik ke Jakarta setelah penyesuaian segala macem orang tuanya kan ya pasti nyari-nyari tempat tinggal ya waktu itu dan memang tempat tinggalnya itu waktu itu memang baru bisa nyewa gitu atau ngontrak sebuah rumah rumah yang dikontrak pun sebenarnya bukan tipe-tipe rumah yang apa ya rumah yang kecil kayak gitu tuh enggak tapi rumah yang ukurannya cukup besar dan biaya kontraknya itu juga lumayan mahal karena keluarga udah nyaman dengan rumah tersebut ada di Jakarta Timur waktu itu daerah Buaran Buaran itu masuk Jakarta Timur atau mana pokoknya daerah situ lah ya jadi selama sembilan tahun keluarganya mbak Dewi pun menempati rumah tersebut betah gitu sampai mbak Dewi SMA lulus kemudian kuliah sampai bekerja pun masih tinggal di rumah tadi nah di tahun kesembilan itu di bulan ketiga waktu itu si yang punya rumah tiba-tiba datang kan agak cukup apa namanya ya kaget enggak terbiasa soalnya biasanya datangnya itu kayak setahun sekali atau ya dari keluarganya mbak Dewi yang datang ke rumah itu ya kayak silaturahmi gitu doang ini baru di tiga bulan setelah pelunasan tahun sembilan tahun kesembilan jadi bayar di awal di tahun kesembilan itu udah dibayar lunas nah ini di bulan ketiga tiba-tiba malam hari sekitar jam tujuh malam itu datang ke rumah mbak Dewi juga kebetulan waktu itu udah pulang kerja ya ya seperti biasa kami seneng kedatangan tamu yang punya rumah ya kami pun tanggapannya biasa seneng-seneng aja cuman ada satu hal yang bikin kami kaget waktu itu bikin mbak Dewi sekeluarga kaget ya maksudnya malam itu yang punya rumah bilang katanya ini tahun terakhir ya pak bu jadi ya saya ngasih tau jauh-jauh hari intinya seperti itu dari keluarga kami itu sebenarnya agak sedikit keberatan dengan informasi yang dikasih tau yang dikasih tau oleh yang punya rumah tadi ya memang betul itu bukan hak kami rumah kami cuman dan cara penyampaiannya juga bagus jauh-jauh hari gitu jadi mungkin oh kami udah ada persiapan segala macem kami meskipun berat hati aduh padahal kami kan bu udah sayang banget sama rumah ini udah betah gitu udah betah di rumah ini tapi kok aduh berarti ini ngabisin tinggal berapa bulan lagi gitu ya bu ya sembilan bulan lagi dong ya bu ya iya kami mohon maaf ya yang punya rumah pun bilang seperti itu kami mohon maaf ya soalnya rumah ini mau ditempatin sama anak saya katanya seperti itu ya sudah keluarganya mbak Dewi mau gimana lagi yaudah bu kalau kayak gitu gak apa-apa terima kasih udah dikasih tau dari awal ya bu ya iya sama-sama akhirnya sih yang punya rumah pun pulang keluarga itu bingung semuanya waktu itu ini gimana nih padahal terutama mbak Dewi ya pak padahal aku kan udah betah tinggal disini pak tempat kerjaku juga gak terlalu jauh dari rumah ini ini adik sekolah juga gak terlalu jauh lah masih jangkauan ya deket gitu kan ini kok tiba-tiba suruh pindah pak nyari tempat yang enak kayak gini kan susah lagian kenangan kita disini udah banyak kata mbak Dewi ya iya mau gimana lagi namanya yang punya rumah udah gak mengizinkan ini maksudnya cuman ngabisin tahun ini doang ya mau gimana lagi kata bapaknya seperti itu udah hari itu tuh bener-bener sedih keluarga ya terutama mbak Dewi aja deh gak tau apa yang dipikirkan sama orang tuanya mungkin yang dipikirkan mereka adalah gimana caranya nyari rumah baru intinya seperti itu ya cuman mbak Dewi tuh bener-bener ada kesedihan datang pertama kali ke Indonesia dengan segala kekurangannya dengan segala penyesuaiannya segala macem rumah itu adalah rumah yang pertama kali ditempatin mbak Dewi selama di Indonesia dari situ sedih gitu sedihnya tuh bener-bener sedih seandainya ini rumah orang tuaku gitu ya aduh aku mau beliin juga uangku belum cukup kata mbak Dewi karena rumah ini mahal tapi yaudahlah gimana aku mau gak mau aku pun harus nerima hal tersebut keesokan harinya mbak Dewi tuh gak mau mikirin hal tersebut rasanya tuh terlalu berat gitu jadi udah aku fokus ke pekerjaan masih ada waktu 9 bulan aku puas-puasin tinggal di rumah ini waktu pun berlalu waktu pun berjalan seperti biasanya meskipun di awal-awal itu sempat ada kemurungan 2 atau 3 hari nah setelah itu tuh semuanya udah kembali normal gitu intinya udah memang udah ada obrolan bapak sama ibunya wih kita tuh ada pandangan rumah disini daerah sini gimana wih ya sih lumayan juga disitu gak terlalu jauh cuman harganya mahal wih lebih mahal dari rumah ini iya sih ya tapi gimana lagi yaudahlah nanti deh gampang kata bapak sama ibunya udahlah sambil jalan aja kita gak usah buru-buru toh kan masih ada waktu 9 bulanan lagi waktu berjalan lagi kurang lebih sekitar 1 bulan setelah pemberitahuan itu kalau ini adalah tahun terakhir ada sesuatu yang aneh di rumah tadi selama 9 tahun tinggal disana gak pernah terjadi yang aneh-aneh bahkan mbak Dewi itu gak pernah berpikir ada yang namanya setan atau apa gitu ya cuman denger dari orang-orang doang dan boleh dibilang mbak Dewi itu gak percaya apa iya gitu aku aja gak pernah ngelihat cuman liat di tv cerita dari orang-orang doang kalau yang lain misalnya dia ngobrolin setan atau apa pada takut aku tuh sama sekali gak takut malah penasaran aku justru pengen ngelihat kata mbak Dewi tapi cuman dalam hati doang ya nah kejadian ternyata setelah 1 bulan tadi mulai terjadi ada sesuatu yang aneh pertama di lemari ruang tengah jadi di ruang tengah itu ada satu lemari memang dipakai buat naruh buku-buku bapaknya bapaknya itu dari akademisi ya jadi buku-bukunya tebel-tebel itu banyak karena udah gak muat dirak dimasukin ke dalam lemari tersebut lemari kayu penuh lemari itu sama buku nah malem-malem mbak Dewi itu ngedenger dia kebetulan lagi duduk di ruang tengah mohon maaf ya agak sedikit serak dia lagi duduk di ruang tengah sana bapak ibu adiknya itu udah mending eh mbak Astagfirullahaladzim mohon maaf udah tidur udah mau ngomong meninggal gak gak udah tidur semuanya mbak Dewi disana lagi baca-baca buku gitu ya tiba-tiba dia tuh ngedenger ada suara ngangeng ngangeng mirip kayak suara serangga yang lagi terbang tapi jumlahnya banyak plus ada kertak-kertak itu tadi serangga-serangga kecil yang nabrak-nabrak sesuatu mbak Dewi kan coba nyariin ini suara dari mana ya sebenarnya ini suara apaan gitu coba dilongok ke depan ke kaca atau kemana gak ketemu suaranya dicariin suara itu makin kenceng makin kenceng makin kenceng kayak makin banyak loh dan akhirnya mbak Dewi pun menemukan sumber suara tadi berasal dari lemari buku bapaknya itu kok suaranya dari sini kata mbak Dewi ini suara apaan gitu kan wah jangan-jangan rayap jangan-jangan rayap pikirnya mbak Dewi langsung kepikirannya serangga laron jadi apa rayap jadi laron gitu ya jangan-jangan dirayapin bukunya bapak langsung dibuka sama mbak Dewi gitu kan begitu pintu kamar eh pintu pintu lemarinya dibuka muang terbang semua ada ratusan atau mungkin ribuan lalat disitu lalat keluar dari lemari bapaknya mbak Dewi kan ngejerit bapak sama ibunya pun kebangun wih kenapa wih nah begitu ibunya ngeliat luluh kok banyak beginian kok banyak beginian mbak Dewi itu udah ketakutan waktu ini bu ini apa bu kok datang dari ini datang dari mana kok banyak banget lalat seperti ini bapaknya mbak Dewi disana cuma diem aja udah-udah udah-udah yuk-yuk kita masuk ke kamar aja kita masuk ke kamar ditutup semua kamar biar gak masuk lalatnya kesini biar gak masuk lalatnya ke dalam rumah mbak Dewi sama ibunya pun akhirnya minggir kesana itu lalatnya tuh bener-bener banyak banget lah masuk ke dalam kamar bapaknya tuh keluar lagi dan ya mbak Dewi ngedenger waktu itu ya ada suara bunyi jendela dibuka apa namanya pintu dibuka kayak gitu oh mungkin maksudnya bapak itu lagi ngebukain pintu sama jendela supaya lalat-lalat itu tuh bisa keluar jadi gak berdiam diri di dalam rumah nah setelah itu bapaknya pun masuk lagi berempat mereka di dalam kamar bapak sama ibunya mbak Dewi disitu mbak Dewi pun nanya pak itu apa pak kok seperti itu ya bapak juga udah tau bapak juga baru ngalamin yang seperti ini tapi bapaknya tuh bilang begini kalau tinggal di Indonesia mungkin ini adalah sesuatu yang kamu belum tau kali ya kamu gak terbiasa dengan ini karena bapak itu orang kampung bapak itu dari Purworejo waktu itu bapaknya Purworejo ibunya itu orang Padang bapak itu udah terbiasa udah gak kaget lah sama yang begini-begini kata bapaknya loh emang kenapa mbak Dewi memang belum ngerti sama sekali karena itu tadi dari kecil itu tinggalnya di luar negeri ya dimana disana dia itu jarang mendengar sesuatu yang horor-horor sesuatu yang mistis-mistis kayak gitu nah bapaknya pun disitu cerita ya kalau menurut bapak sih kalau gak salah bapak juga gak inget-inget betul kata bapaknya kalau ada lalat di dalam rumah dalam jumlah banyak ya apa yang ini ya apa yang bapak tahu ya sebagai orang kampung gitu sebagai orang Indonesia yang dekat hidupnya itu dengan sesuatu yang berbau mistis sesuatu yang gaib kita itu dulu lumayan dekat konon kata orang-orang kalau misal ada lalat di dalam rumah dalam jumlah banyak artinya akan ada sesuatu yang gak baik yang datang maksudnya begini ada sesuatu yang buruk kamu tahu santet kamu tahu santet enggak santet ya pak aku pernah mendengar itu kayak semacam ilmu hitam untuk menyakiti orang lain kayak gitu kan pak betul ya bapak sih merasakannya mungkin seperti itu semoga sih enggak ya lagi yang siapa yang mau nakal sama kita gitu urusan kita sama pemerintahan dulu kan udah selesai ini gak mau ngebahas masalah itunya ya tapi itu tadi siapa yang mau nakal sama kita gitu kan mbak Dewi juga waktu itu bingung iya juga ya pak ya tapi gimana mungkin gitu kan pak sebentar aku boleh buka boleh buka pintu sedikit gak ya buka aja kata bapaknya dibuka sama mbak Dewi ngelongok begini lalat itu tuh udah gak ada pak udah gak ada pak aku boleh keluar gak nanya iya kamu keluar aja sana mbak Dewi pun keluar coba ngecek lemari yang masih kebuka waktu itu dicek ke bawah segala macem gak ada bekasnya sama sekali gak ada kotorannya lemari itu pun rapet rapi tumpukan bukunya juga rapi buku-bukunya tuh gak ada yang rusak atau gimana gak ada jejaknya sama sekali lah tapi semua orang di rumah itu adiknya sih tidur waktu itu ibunya bapaknya mbak Dewi tiga orang itu ngelihat semua ada ribuan lalat keluar dari lemari tadi mbak Dewi pun coba mencerna apa yang diomongkan sama bapaknya apa iya gitu ya ya pak kok ini ya pak ya apa namanya aku kok mulai ngeri gitu tapi emang beneran kayak gitu ya pak disini ya pak ya kalau dulu itu banyak seperti itu gak tau kalau sekarang ya zaman kan udah modern segala macem orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu seperti itu juga udah gak terlalu banyak lagian masalahnya itu tadi kalau misal ada sesuatu yang buruk dikirim ke rumah kita itu buat apa katanya begitu kata bapaknya iya juga sih pak yaudah udah lupakan lupakan banyak berdoa aja kata si bapaknya iya ya pak ya iya ya sudah akhirnya malam itu mbak Dewi pun balik lagi ke kamar bapak sama ibunya pun tidur keesokan harinya masih ada pembahasan masalah lalat yang jumlahnya banyak itu dibahas terus gitu ya bahkan mbak Dewi itu sempat sharing ke beberapa temannya di kantor ya rata-rata dari mereka mohon maaf ada insiden bersin tadi jadi nanti videonya dikat aja ya mbak Dewi curhat ke teman-teman di kantornya dan pendapat mereka atau masukan mereka kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan sama bapaknya wik itu tuh biasanya kiriman wik atau gimana ada yang nyeletuk wik jangan-jangan di rumahmu kemasukan pocong lagi wik eh kamu apa-apaan sih temannya kan ini ya udah jangan nakut-nakutin gitu pocong gitu emang pocong ada ya mbak Dewi sempat nanya seperti itu ya wik katanya sih ada banyak yang ngelihat kata teman-temannya mbak Dewi pun berpikir lagi apa ini kok ditambahin satu lagi pertama itu masalah santet yang kedua kok bilang ada pocongnya segala macem lah udahlah aku gak mau mikirinnya kayak gitulah semoga sih gak terjadi apa-apa dengan keluargaku dengan sesuatu yang ada di rumahku itu gak terjadi apa-apa semoga semuanya baik-baik aja nah pulanglah mbak Dewi waktu itu pulang kerja ibunya itu udah apa ya kayak ngomel-ngomel ngomel gitu ini telur baru dibeli kok busuk semua kata ibu-ibunya kebetulan waktu itu lagi mau masak buat makan malam ngomel-ngomel sendirian kayak gitu loh bu kenapa bu itu loh wik telur wik ibu itu beli 2 kilo waktu itu 2 kilo kan mungkin banyak kali ya gak ngerti juga ya 2 kilo itu ada beberapa butir telurnya tuh busuk semua mbak Dewi pun ngasih masukan bu mending ditanya aja sama penjualnya cerita aja gak usah minta diganti bu ini saya beli telur kok busuk semua kemarin tapi saya gak mau minta ganti ya bu ya coba ibu ngomong kayak gitu barangkali memang dari sananya kualitasnya udah jelek kata mbak Dewi bapaknya lagi-lagi ngomong ini ada hubungannya gak sih dengan yang kemarin kemarin apa pak ibunya kan nanya kan itu yang lalat banyak kata bapaknya begitu mbak Dewi pun mikir lagi mbak Dewi pun akhirnya cerita apa yang dia alami di kantor tadi sharing-sharing dengan teman-temannya pak bisa jadi itu ada hubungannya pak temanku juga wah tadi banyak banget pak yang ngasih feedback kata mbak Dewi tadi malah ada yang bilang jangan-jangan di rumah ini itu kemasukan pocong katanya soalnya pocong itu tadi pak identik dengan lalat identik dengan sesuatu yang mudah busuk oh sorry-sorry yang itu gak disampaikan ya identik dengan lalat gitu doang dan mungkin ini telur busuk juga ada itunya kali ya mbak Dewi adalah orang yang gak percaya awalnya dengan hal-hal yang mistis yang terjadi di Indonesia saya yakin itu udah mulai kebawa waktu itu bisa jadi bisa jadi bisa jadi seperti itu malam itu akhirnya ibunya mbak Dewi pun keluar lagi diantar diboncengin motor sama mbak Dewi datang ke warung disana dimana telur itu dibeli ibunya kesana awalnya mau ngomong tapi jangan ibunya tuh masih emosi mbak Dewi yang maju nunggu apa namanya pembeli lain sepi bu mohon maaf saya tuh mau cerita sebentar kata mbak Dewi jadi ibu kan ibu saya kan kemarin beli telur 2 kilo ya bu ya nah tadi tuh ada kejadian yang gak tau bu gak masuk akal bu telur itu 2 kilo pas diceplokin kok busuk semua ya bu ya nah ibunya kan lah mbak masa iya sih mbak iya gak maksudnya gini bu mohon maaf sebelumnya kami kesini gak mau minta ganti kami cuman mau cerita aja bu justru kami kesini tuh mau beli lagi kata mbak Dewi iya mbak iya mbak tapi beneran loh kami tuh mohon maaf loh tapi ini semua telur di saya tuh seger semua mbak gini aja ya mbak ya coba ini kan ibu biasa ngambil telur disini ya bu ya iya iya saya biasa ngambil malah ibunya mbak Dewi tuh yang milihin sendiri butirannya waktu itu sama yang punya warung dibuktikan ibu coba atau mbaknya pilih deh 2 atau 3 butir random terserah nanti kita buka disini bener endah busuk atau enggak soalnya saya juga takut nanti ini kejadian sama yang lain tapi belakangan sih ini kan telur dateng 3 hari yang lalu ya bu belum ada yang komplain sama sekali telur busuk atau gimana mbak Dewi pun akhirnya nurutin apa yang dibilang sama warung tadi tujuannya tuh sebenarnya bukan buat ngebuktiin hubungannya sama pedagang warung tadi itu bukan tapi kalau memang ini telur bener artinya di rumah sana itu lagi ada masalah gitu itu pikirannya mbak Dewi cuma begitu doang mau ngebuktiin itu doang akhirnya mbak Dewi ngambil dicetokin dipecah gitu normal bener telurnya ibunya pun ngambil random dipecahin normal juga telur itu baik-baik aja dari situ ya sudah bu berarti memang bener bukan telur disini bu tapi kami memang lagi mengalami sesuatu yang aneh mbak Dewi pun akhirnya cerita ke ibu-ibu warung tadi ngalamin hal aneh kenapa mbak gini bu di rumah kami kemarin itu banyak lalat keluar dari lemari lalala mbak kok serem mbak kayak gitu mbak terus gimana lagi mbak itu setelah ada lalat kemudian telur di rumah itu busuk semua kata mbak Dewi mbak kok serem ya pedagang warungnya itu cuma gitu doang ya tapi lagi-lagi setiap orang yang diceritakan mereka tuh ngasih pendapatnya tuh mirip-mirip kata si ibu ini bahkan mbak yang banyak berdoa aja mbak kalau gak minta tolong sama orang pintar orang yang ngerti mbak Dewi tuh disana mau ketawa waktu itu ya halalala udahlah udahlah gak mau ngedebat juga waktu itu jadi mending orang pintar aja mbak nyari gitu takutnya itu santet loh mbak itu teluh mbak teluh itu jahat mbak kata si itu ya lagi-lagi aku denger masalah santet masalah teluh nanti ada pocong segala macem ah udahlah iya-iya bu mbak Dewi cuman iya-iya doang akhirnya malam itu beli satu kilo dibawa pulang ke rumah diceplokin normal telurnya cuman diceplok tiga atau empat empat butir ya buat dibikin telor telor dadar atau telor ceplok seperti itu malam itu makanlah mereka di rumah semua ya pake telor tadi malam pun malam pun berlalu kesokan paginya ibunya juga masak telur lagi waktu itu begitu diceplokin telur itu masih normal mbak Dewi pun berangkat kerja waktu itu dan cerita ke teman-temannya aku semalam ngalamin hal aneh lagi di rumah kata mbak Dewi apaan Wi telur di rumah itu busuk semua diceritain lah pokoknya nyampe ke warung segala macem ya pas diganti di rumah baik-baik aja sampai tadi pagi rumah telurnya tuh masih normal masih baik-baik aja ini teman-temannya tuh makin bersemangat Wi-Wi beneran Wi kamu tuh aduh mending cari orang pintar nah sama dengan kayak ibu warung sekarang solusinya cari orang pintar orang pintar tuh yang kayak gimana nyarinya dimana gitu kan gak ngerti sama sekali mbak Dewi pulanglah mbak Dewi ke rumah kali itu ini adalah kali keduanya mbak Dewi itu nemuin ibunya tuh ngomel-ngomel Wi-Wi telurnya busuk lagi Wi sisa lima butir kata ibunya sisa lima butir tadi mau dimasak itu busuk lagi aduh mbak Dewi itu udah makin yakin bu beneran deh bu ini kayaknya bener yang dikatain bapak ada sesuatu yang gak baik yang lagi terjadi di rumah ini terus gimana dong pak ini gimana pak kata bapaknya udah kita bersabar aja sampai semuanya tuh bener-bener muncul kata bapaknya seperti itu ya mau gimana lagi gitu kan mbak Dewi juga gak ngerti solusinya ibunya juga sama sama-sama bingung malam itu istirahatlah bapak sama ibunya mbak Dewi itu masuk ke kamar juga sempet dengerin musik sejenak setelah itu dia tuh udah mau merem mau tiduran gitu tapi tiba-tiba ya namanya orang gitu aku pengen belet pipis mbak Dewi pun akhirnya keluar dari kamar dari kamar ke belakang sana pipis nah saat balik dari ruang tengah kamarnya mbak Dewi kan kamar depan dia di ruang tengah itu sepintas itu kayak ngeliat ada sesuatu yang bergerak di ruang tamu ruang tamu yang lampunya itu udah digelapin disana mbak Dewi loh itu apaan yang bergerak disana gitu mbak Dewi pun nyusul dikiranya bapaknya atau siapa belum tidur ya di ruang tamu lah disitu di sofa-sofa mbak Dewi pun ngelongok begitu ngelongok di pojokan itu ada satu sosok warnanya putih diikat-ikat itu lagi duduk begini mbak Dewi kan ngeliatin itu apaan ya sebentar aku kayak pernah lihat aku kok kayak pernah inget kok kayak pocong ya bentuknya seperti itu si sosok tadi pocong tadi pun berdiri dari posisi duduk ya tiba-tiba berdiri itu zet cepat banget berdirinya disitulah mbak Dewi itu jarang melihat film-film horror di Indonesia bahkan baru tau denger-denger nama pocong ya baru belakangan gitu lah ngelihat sosok tadi dia itu bener-bener takut astaghfirullahaladzim kok serem gitu ya kok serem banget mbak Dewi pun puter badan balik masuk ke dalam kamar akhirnya ditutup pintunya gerb mbak Dewi disana gak bisa tidur kok bentuknya kayak gitu ya sederhana kayak orang meninggal tapi kok serem-serem banget kata mbak Dewi seketika itu bunyi gedokan gedokan ayo ketokan gitu ya ketokan di pintu deg-deg-deg-deg-deg-deg suara berat mbak Dewi pun langsung bangun dikiranya bapaknya atau gimana dibuka jeglek itu adalah sosok pocong tadi cuman waktu itu begitu dibuka posisi pocongnya tuh ngebelakangin mbak Dewi ngadepnya kesana mbak Dewi lagi-lagi entah energinya tuh kesedot kemana bener-bener rasanya lemes nyampe mbak Dewi tuh duduk begini tuh ngeliatin sosok pocong tadi ya begini cuman anggut-anggut anggut-anggut gitu doang terus slep kayak bergerak dengan super cepat menuju ke ruang tamu lagi mbak Dewi pun dengan sisa tenaga tadi coba lari kesana ngedatengin bapaknya pak 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 buka pintunya pak bapaknya pun dibuka pintunya masuk kesana cerita pak aku ngeliat begini begini itu kan pocong wik kata si ibunya pak kok ada pocong segala di rumah kita pak iya ya udah ini berarti udah keliatan semuanya kata bapaknya udah udah ini udah pasti udah yakin udahlah nanti besok mungkin akan ada tamu kesini kata bapaknya tamu siapa pak ada temannya bapak ternyata bapaknya mbak Dewi itu menghubungi orang-orang di sekitarnya barangkali ada orang pintar atau gimana yang mengertilah masalah ini dan ditunjukin satu orang dan keesokan paginya si orang pintar itu mau datang singkat cerita keesokan paginya mbak Dewi itu berangkat kerja waktu itu gak ngelihat prosesinya segala macem gimana setelah pulang kerja cuman dapat cerita doang dari bapak sama ibunya mbak Dewi kan penasaran pak gimana pak tadi kata si orang pintarnya nah kata bapaknya bapaknya pun bercerita iya wii tadi kesini dan ya bapak ceritain begini 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 dan kata bapak eh kata orang pintar tersebut bilangnya begini udah mending kalau mau pindah rumah secepatnya aja kata si orang pintar itu loh maksudnya gimana pak kok pindah rumah secepatnya iya ini sepertinya nungun sewu ya nah bapaknya tuh gak cerita ya gak cerita perihal rumah tersebut nah si orang pintar itu tuh gak tau ya pak eh kalau udah apa ya kalau udah disuruh pergi maksudnya nungun sewu kata si orang pintar itu tadi sepertinya panjenengan sekeluarga itu udah gak dikendaki gitu tinggal di rumah ini nungun sewu nungun sewu barangkali saya salah kata si orang pintar itu ini rumahnya bapak atau bukan nah disitulah bapaknya ngebuka bukan pak ini kami ngontrak disini pak udah 9 tahun ya itu kayaknya yang punya rumah itu gak suka jendenengan semua itu ninggalin rumah ini berlama-lama lagi pengennya tuh yaudah pada pergi pada pindah secepatnya makanya aduh seorang pintar itu jadi ini ya kayak keceplosan gitu maksudnya gimana pak apa ini ulah yang punya rumah mengirim seperti itu supaya kami gak betak atau gimana katanya aduh saya tuh gak berani ngomongnya gitu takut-takut salah keceplosan seorang pintar itu yaudah pak mending gini aja saya tuh gak berani memastikan bisa iya bisa enggak tapi mendingan bapak jangan berpikiran yang negatif deh tapi saran saya sih seperti itu soalnya teror seperti ini tuh akan datang terus-menerus ya sampai bapak sekeluarga ini tahan tinggal di rumah ini katanya seperti itu aduh bapaknya pun bingung jadi begitu ya pak ya ini gak bisa diusir atau gimana ya pak ya aduh saya tuh gak kuat buat ngusir yang begini-begini ini tuh udah berat pak katanya begitu oh ya sudah kalau kayak gitu bapaknya mbak Demi pun mengucapkan terima kasih segala macam itulah yang didapat dari orang pintar itu jadi gak ada solusi sama sekali cuma saran ya saran untuk meninggalkan rumah secepatnya setelah di obrolin-obrolin sehari kemudian malam harinya memang gak terjadi apa-apa cuman rumah itu tuh awalnya tuh gerah banget sama udah mulai muncul bobo yang gak enak kayak bobo bangkai seperti itu tuh sering selimuran cuman sebentar-sebentar doang keesokan harinya bapaknya pun datengin ke yang punya rumah disana menyampaikan bu kami sepertinya akan pindah lebih cepat loh 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 kok pindah lebih cepat iya gak apa-apa bu ini nanti gimana ya pak ya uangnya kan udah dibayar aduh saya gak bisa balikin pak si ibu tadi ngomong itu dan bapaknya mbak Dewi pun udah bu ini bukan masalah uang atau gimana tapi ya sudahlah gak apa-apa mungkin apa namanya kami akan pindah lebih cepat pak kapan mau pindahnya pak ditanya sama si yang punya rumah kasih kami waktu dua minggu ya bu ya oh iya iya ibunya cuman gitu doang gak balikin uangnya terus nanya kapan pindahnya malah seperti itu ya dan dikasih waktu sekitar dua minggu sampai akhirnya bapaknya mbak Dewi pulang langsung nyari-nyari rumah segala macam dapet rumah harganya agak mahalan sedikit langsung dijadiin dan dalam waktu satu minggu keluarganya mbak Dewi pun pindah ke rumah yang baru alhamdulillah gak terjadi apa-apa dengan mbak Dewi ya sekeluarga cuman itu doang kayak jalan orang ngusir orang gitu orang-ngusir orang dari rumahnya sendiri meskipun udah nyewa itu caranya tuh macam-macam salah satunya kemungkinan gitu kemungkinan mbak Dewi kalau ditarik garis lurus kok kayaknya berhubungan semuanya kemungkinan bener memang hal itu dilakukan sama yang pemilik rumah tapi mbak Dewi dan keluarga itu gak dendam sama sekali udahlah gak apa-apa anggap aja ini uang terima kasih gitu ya meskipun uangnya sisanya tuh gak dikembalikan uang terima kasih ke tuan rumah yang punya rumah tadi yang udah ngasih kesempatan kita menempati rumahnya kurang lebih sekitar 9 tahun 8 tahun 4 bulan waktu itu ya itu aja satu cerita dari mbak Dewi terima kasih mbak Dewi udah berbagi kisahnya kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala riskinya dimudahkan segala sesuatunya yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya Lepak Horror selamat menerikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton